Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua, cerita pun dimulai Inilah tingkatan kekuatan setengah dewa, prajurit dewa perunggu 1-5 tingkatan Begitu juga dengan tingkatan, prajurit dewa emas, kesatria dewa perunggu, kesatria dewa emas, jenderal dewa perunggu, jenderal dewa emas, jenderal dewa berlian Dan untuk tingkatan, panglima dewa perunggu, itu dibagi 1-3 Begitupun, panglima dewa emas, panglima dewa berlian, untuk setiap bintang, memiliki tingkatan awal, menengah, akhir, puncak Saat penutup kain terbuka, sebuah cahaya terang menyinari mata semua orang yang mengikuti lelang Mata bayian juga sempat tersilaukan oleh cahaya tersebut Saat cahaya menghilang, semua orang langsung terpanah Wow, teriakan kagum langsung menggema di lantai 1, termasuk lantai 2 dan 3 Manager yang menjadi pembawa acara langsung tersenyum Mohon semua tenang, teriak sang manager, para hadirin yang mengikuti acara lelang langsung dengan tertip diam Baiklah, lelang pertama akan dimulai dari material besi hitam ini Mungkin ada banyak yang mengetahui kegunaan material tersebut Tapi tidak ada salahnya saya akan menjelaskan lagi kepada kalian kegunaannya Kata sang manager menarik nafas terlebih dulu, lalu melanjut Material besi hitam ini adalah bahan langka yang berasal dari alam dewa Secara kebetulan orang kami tidak sengaja menemukannya saat ia menuju kawasan kerajaan manusia Kegunaannya tentu saja membuat senjata kelas 5 ke atas Serta bisa digunakan untuk membuat susunan formasi ledakan Baiklah, harga awal dari material ini dimulai dari satu kristal tingkat tinggi dan kelipatan tidak ditentukan Setelah mendengar ucapan sang manager, suara gaduh kembali terdengar sampai salah satu dari lantai satu berteriak keras 10 kristal tingkat tinggi, eh, sungguh miskin 20 kristal tingkat tinggi, teriak keras dark elf sambil mengejek keras iblis murni yang tadi berteriak pertama kali Bukankah kalian yang terlalu miskin? 100 kristal tingkat tinggi, teriak salah satu bangsa monster dengan angkuh Harga terus meningkat, untuk tamu VIP, mereka sama sekali belum ada yang menawar Dan untuk kalangan bangsawan dan para pedagang kaya berada di lantai dua juga belum mulai menawar Sementara Bai An kini tersenyum menyeringai Paman Gong, kau selidiki siapa pemilik sebenarnya material besi hitam ini Jika benar bawahan decang yang memilikinya, kita bisa kaya, tapi jika tidak kita yang akan membelinya Kata Bai An memberi perintah Gong Tanru langsung menghilang Tak menunggu lama, Gong Tanru langsung muncul yang membuat Bai An sedikit terkejut Karena Gong Tanru belum sampai satu menit pergi kini ia telah kembali lagi Apa kau sudah mendapatkan informasinya? Tanya Bai An sedikit ragu Ia pangeran, orang yang menemukan material besi hitam ini salah satu budak decang dan material besi hitam ini diserahkan kepada manajer untuk dilelang melalui persetujuan decang Jawab Gong Tanru, Bai An seketika tersenyum senang Baiklah, waktunya menawar Gumam Bai An melihat ke arah lantai dua Salah satu pedagang kaya kini mulai menawar dengan harga yang cukup mahal Dua ribu kristal tingkat tinggi, aku mohon beri aku muka Karena aku membutuhkan material ini, kata pedagang kaya dengan tubuh gendut dari ras binatang Keah gendut, kau kira ini rumah bapakmu pakai mohon-mohon, mana harga yang kau tawar sangat rendah Aku menawar tiga ribu kristal tingkat tinggi, jika ada yang menawar lebih akan menjadi musuh bebu yutan klanku, teriak-patriak klan iblis kelelawar Lima ribu kristal tingkat tinggi, kata Bai An dengan santai Mendengar suara pria sepuh dari ruang VIP nomor lima Semua orang menatap ke arah ruang VIP nomor lima Termasuk para bawahan Bai An, mereka mulai menyeringai Apalagi decang, keserakahan mulai terlihat di wajahnya Satu juta kristal tingkat tinggi, kata salah satu ahli suci dari bangsa monster di ruang VIP nomor lima belas Satu koma lima juta kristal tingkat tinggi, teriak tulong sedikit memana-mana sih Heh, aku baru merasakan jika seorang monster rendahan bisa memasuki ruang VIP juga Apalelang naga dan Phoenix kekurangan uang sehingga ia menjual token VIP-nya kepada monster rendahan ini, kata salah satu ras binatang ilahi di ruang VIP nomor tujuh Mendengar itu tulong langsung tertawa Haha, kalau miskin lebih baik kau pulang cuci muka cuci kaki lalu tidur, kata tulong Semua para hadarin yang mengikuti acara lelang seketika tertawa terbahak-bahak Memang jika ras monster dan ras binatang selalu bermusuhan dari dulu, mereka bermusuhan karena ingin menjadi yang terkuat Mendengar ejekan tersebut, seketika auranya langsung keluar Tapi beberapa ras monster yang menjadi ahli suci langsung mengeluarkan auranya juga Benar apa perkataan junior kami, jika kau tidak memiliki uang, lebih baik kau pulang cuci muka dan kaki Kata salah satu monster suci yang berada di ruang VIP nomor 15 Saat acara lelang mulai memanas Teriakan menager langsung membuat acara lelang meredah dan mulai melanjutkan penawaran lagi Apakah kalian semua tidak memandang saya para senior, walau saya tidak kuat Tapi ini acara lelang saya Tolong bekerja samalah 3 juta kristal tingkat tinggi teriak, decang Saat mendengar decang menawar Menteri perdagangan yang bernama Menteri Detu langsung ikut menawar 3,1 juta kristal tingkat tinggi Teriak Menteri Detu 5 juta kristal tingkat tinggi Kata bayan dengan santai Seluruh ruangan seketika hening selama 2 detik Tak lama decang kembali berteriak 5,5 juta kristal tingkat tinggi Heh, aku akan menguras hartamu Gumam Menteri Detu dalam hati Karena mereka memang bermusuhan 6 juta kristal tingkat tinggi Teriak Detu dengan keras Ruangan Detu berada di VIP no terakhir Yaitu nomor 20 Sementara di ruangan VIP nomor 2 kini menunggu waktu yang pas Mereka dari ras iblis Secara kebetulan juga mereka iblis suci yang menjatuhkan Jingling Di ruangan nomor 2 tersebut ada 2 iblis suci dan 3 iblis laki-laki Yang kekuatannya berada pada Jenderal Dewa Bintang Emas dan Bintang Berlian 15 juta kristal tingkat tinggi Sebuah suara yang berasal dari ruangan VIP nomor 3 membuat semua orang terdiam Ruangan nomor 3 diisi oleh ras iblis terkuat Yaitu iblis berkepala banteng 30 juta kristal tingkat tinggi Kata bayan santai Semua orang kembali melirik ke arah ruangan nomor 5 Termasuk ruang nomor 3 Hei kau, beri aku muka Apakah kau ingin kumusnahkan? Kata ahli suci dari iblis berkepala banteng Namun tidak ada jawaban sama sekali Sehingga membuat orang-orang berasumsi jika bayan takut Tapi bayan kini sedang menyeringai kejam 50 juta kristal tingkat tinggi Kata ruang VIP nomor 2 Hei aku tidak tahu jika ras iblis juga menginginkan material tersebut Apa mereka ingin membuat senjata untuk membunuh kami? Kata iblis berkepala Oh, jika tidak mempunyai uang lebih baik kau diam Ini acara lelang bukan tempat beradu kekuatan Jika kau ingin beradu kekuatan aku bisa melayanimu saat kita telah keluar dari kota Kata elf suci dengan dingin 10 kristal emas Kata bayan menyambut dan menambahkan Jika kalian berdebat Ya berdebat saja Biarkan aku yang mengambil barang ini Bumbu-bumbu aura permusuhan langsung keluar saat bayan mengatakan hal tersebut Hang 15 kristal emas Dengus iblis berkepala banteng lalu berkata lagi Saat di luar aku akan mencincangmu pak tua Bayan langsung tertawa karena dikira pria tua Mendengar suara tawa bayan yang terdengar mengejek iblis berkepala banteng seketika menandai bayan langsung 20 kristal emas Kata iblis suci ikut menawar karena mereka benar-benar membutuhkan material tersebut Sementara sang manajer kini tertawa bahagia Acara pembukaan lelang yang mulai membuat acara langsung memanas Sama halnya dengan decang, hongcu, heinyu, tulong dan dua iblis kembar Mereka tentu bersemangat juga Untuk jingling kini dipikirannya sudah dapat menebak siapa orang yang berada di ruang VIP nomor 5 tersebut Tuan muda, kau pandai sekali menipu Gumam jingling kini tersenyum Ucapan jingling yang bergumam dapat didengar oleh decang dan hongcu Ia langsung melirik ke arah ruang mana pandangan jingling mengarah Eh bukankah yang ada di balik ruangan nomor 5 itu pria tua dan budak manusia Tapi kenapa aku familiar dengan budak tersebut? Kata decang mencoba mengedarkan kesadarannya Tapi ada dinding yang menghalangi kesadarannya untuk melihat lebih jelas Kenapa saudara de? Tanya hongcu Ah, tidak ada Kata decang Lalu bergumam dalam hati Kenapa aku merasa seolah ia kakakku yang selama ini aku cari? Apakah benar itu tuan muda? Tapi kenapa aku merasa tidak yakin? Karena tuan muda tidak bisa mengubah wajahnya Tanya hongcu kepada jingling Kih, nanti kau akan tahu Tuan muda itu rubah kecil yang sangat licik Kekeh jingling dengan santai Gecang dan hongcu mengangguk Mereka tahu jika tuan muda mereka cerdas dan cukup gila akan harta dan sumber daya Tapi itu untuk kebaikan mereka Walau tuan muda mereka serakah Tapi ia akan serakah kepada musuh saja Buktinya Mereka dibagikan secara merata harta dan sumber daya yang tuan muda mereka dapatkan Sementara kini penawaran semakin memanas Amarah ruangan nomor 2 dan 3 semakin memuncak kepada bayian Seratus kristal emas Kata bayian terkekeh kecil Kah, kau, aku bersumpah akan membunuh setelah acara lelang ini selesai Teriak iblis berkepala banteng yang berada di ruangan nomor 3 Aku takut sekali Ampuni aku Teriak bayian dengan nada mengejek Seketika gelak tawa mulai terdengar dari para peserta lelang Tetua, kau lebih baik tenang Semakin kau melawannya bicara semakin amarahmu memuncak Lebih baik tunggu acara lelang selesai Kata patriark klan iblis banteng Baiklah patriark, terima kasih sarannya Tapi aku ingin aku sendiri yang membubuhnya Mohon kalian jangan ikut campur Kata tetua iblis berkepala banteng tersebut Di ruangan nomor 3 ada 4 iblis suci dan 5 iblis tingkat tinggi yang tingkat kekuatannya cukup tinggi 200 kristal emas Ini adalah penawaran terakhir dariku Teriak iblis berkepala banteng tersebut 250 kristal emas Sebuah suara dari ruangan nomor 2 terdengar santai Tapi jika dilihat secara jelas Ia juga menyimpan dendam kepada bayian Mereka sengaja menawar tinggi untuk menjebak bayian agar menawar lebih tinggi Haah, apakah kau sudah kehabisan uang? Kata iblis suci yang berada di ruang nomor 2 kepada bayian Tentu saja masih 300 kristal emas Kata bayian santai 400 kristal emas Teriak ruangan nomor 2 lagi Huh, baiklah jika ras iblis sangat menginginkan material tersebut Aku akan mengalah kekeh bayian Kau kau, kurang ajar Teriak suara lembut dari ruangan nomor 2 Saat mendengar suara tersebut Jingling seketika berdiri dan menggenggam tangannya hingga berdarah Perasaan benci, marah Semua bercampur aduk di wajah Jingling Untung decang dan Hongcu dengan cepat menenangkan Jingling Sementara bayian melihat kelakuan Jingling langsung mengangguk Berarti dia yang menghianati dan menjebak Jingling dulu Apakah ada penawaran yang lebih tinggi lagi? Teriak sang manajer kini dengan semangat Karena ia akan mendapat banyak persenan dari tuannya nanti Jika tidak ada Aku akan menghitung sampai 5 dimulai dari sekarang 1, 2, 3, 4, 5, tok-tok Terdengar suara palu dipukul oleh sang manajer Yang berarti material besi hitam kini sudah menjadi milik ruangan nomor 2 Selamat kepada iblis suci Tiyungji Kami akan mengantar barang milik anda sekarang Kata sang manajer Setelah itu barang kedua yang dilelang kali ini juga cukup memanas Pasalnya bayian menyuruh Gong Tanru melihat siapa pemilik barang tersebut Jika tidak ada kaitannya dengan decang Maka bayian menyuruh Gong Tanru mengunci mulut orang yang ingin menawar Dan bayian menawar dengan harga yang sangat rendah sehingga ia langsung mendapatkannya Banyak sekali orang heran dengan kenapa mulut mereka tidak bisa mengeluarkan suara Sayangnya tidak ada ahli suci yang ikut menawar di barang kedua dan seterusnya Orang-orang juga kini curiga dengan bayian Karena saat ia menawar dan ada orang yang ingin menawar lebih Mulut mereka terkunci Mereka menduga ini ada kaitannya dengan bayian Tapi mereka tidak memiliki bukti yang cukup untuk menuduh selain menaruh dendam Suasana semakin keruh pada barang ketujuh puluh yang dilelang Sialan, siapa yang membuat suaraku tidak keluar saat menawar Teriak iblis berkapa banteng Heh, bukankah ini alasanmu saja agar bisa marah? Kekeh bayian lalu menambahkan Coba aku yang menawar apakah yang kau ucapkan tadi itu benar atau tidak Seratus kristal tingkat tinggi Kata bayian dengan santai Tuh kan, suaraku keluar Kata bayian dengan suara mengejek Kurang ajar ini pasti ulahmu Teriak iblis berkepala banteng berusaha menahan amarah Ulahku, apakah kau memiliki bukti? Tanya bayian sehingga membuat iblis tersebut diam Sementara para ahli suci kini bingung juga Tapi mereka tidak ada yang ingin ikut campur Karena mereka yakin akan ada kejadian berdarah setelah ini Seratus satu kristal tingkat tinggi Teriak tulong Saat mendengar teriakan itu Semua orang memandang ke arah iblis berkepala banteng Sadar akan tatapan tersebut Ia langsung mendengus dan berteriak ingin menawar Tapi suaranya sama sekali tidak keluar Hal itu membuatnya menahan amarah yang semakin tinggi kepada bayian Karena ia yakin jika ini ulahnya Setelah itu pemenang barang lelang ke-70 jatuh kepada tulong Kini para bawahan bayian tahu jika orang yang ada di balik ruangan nomor 5 itu adalah tuan muda mereka Walau mereka tidak diberitahu dan segel budak terkunci Tapi dari gelagat dan tingkah orang di ruangan nomor 5 itu meyakini mereka jika itu tuan muda mereka Walau belum yakin 100% Acara lelang terus berlanjut hingga acara puncaknya Yaitu arak legendaris Lelang Naga dan Phoenix juga rencananya akan mengadakan lelang 2 tahap dan ini masih tahap pertama Untuk tahap kedua akan diadakan besok Sehingga arak yang akan dilelang kali ini 10 botol pil yang berisi arak Baiklah, ini yang kalian tunggu-tunggu yaitu arak legendaris Teriak sang manajer kini membuka nampan yang ditutup oleh kain Saat melihat botol kecil tersebut salah satu ahli suci dari bangsa monster langsung bertanya Apakah itu benar botol pil ini berisi arak? Siapa tahu kalian membohongi kami? Mendengar itu sang manajer sama sekali tidak tersinggung Ia lalu membuka salah satu tutup botol tersebut Saat membuka tutup botolnya Aroma arak langsung menyebar ke seluruh ruangan selama beberapa detik Wow, ini benar arak legendaris Saat mencium aromanya tubuhku seketika segar dan pikiranku langsung tenang Ditambah lagi aku merasakan ada energi unik dari arak tersebut Benar-benar arak legendaris Teriak salah satu pedagang kaya dari ras iblis gelap di lantai 2 Suasana seketika gaduh Orang-orang yang berada di ruangan VIP juga kini bersemangat ingin mendapatkannya Sementara ada juga keserakahan muncul dari ahli suci bila tidak mendapatkannya saat penawaran nanti Sang manajer juga membiarkan semua orang ribut Sementara bayan kini sedang sibuk menghitung barang-barang lelang yang ia dapat Dan rencananya akan dilelang lagi besok dengan harga yang jauh lebih mahal Ziyu yang disamping bayan dari tadi diam kini mulai bertanya Tuan, untuk apa barang-barang yang banyak ini? Aku yakin Tuan tidak mungkin menggunakan semuanya bukan? Tentu saja untuk dijual lagi dengan harga mahal Tapi aku lebih penasaran dengan asal usulmu Apakah kau tidak ingin bercerita? Mendengar pertanyaan balik dari bayan Ziyu langsung diam Ia sama sekali tak ingin membuka identitasnya Karena takut akan ada orang-orang itu yang akan memburunya lagi Menyadari hal itu Bayan kembali melihat barang-barangnya Dan memasukkan semuanya ke salah satu cincin penyimpanan Yang nanti rencananya akan diberikan kepada The Chang Setelah itu ia melirik ke arah sang manajer Yang kini mulai memprovokasi para peserta lelang Agar mengeluarkan tabungan yang selama ini mereka simpan Kalian tenang saja Lelang sesi pertama ini arak legendaris akan dilelang 10 botol kecil ini Dan untuk sisanya yang berjumlah 5 botol akan dilelang besok pagi Aku akan menjual per botolnya agar kalian tidak salah paham Kita mulai saja Harga pertama Sebelum sang manajer menyelesaikan ucapannya Sebuah teriakan langsung bergema 150 kristal emas Teriak tulong Heh, dasar monster rendahan ingin memprovokasi dengan harga Itu tak akan mempan Kata salah satu iblis suci gelap Lalu berteriak 300 kristal emas 301 kristal emas Kata bayi ansantai 400 kristal emas Terdengar suara tersebut sangat dingin dan itu berasal dari ruangan nomor 3 401 kristal emas 401 kristal emas Kata bayi ansantai Baik kau pulang urus kerajaanmu Karena kerajaanmu sebentar lagi akan musnah Ruang nomor 4 langsung tersenyum dan berkata Eh, apakah kalian yakin bisa memusnahkannya Malah sebaliknya Mungkin kalian yang akan mati setelah lelang ini berakhir Kata ras manusia yang sebenarnya raja kerajaan manusia Mendengar provokasi itu Beberapa ahli suci yang membenci manusia langsung naik darah Bayi ansantai yang ikut mendengar itu langsung merasa tertarik dengan orang yang berada di balik raungan nomor 4 Dia mempunyai bakat yang langka pangeran Bisik gong tanru Bayi ansantai mencoba melihat raja kerajaan manusia tersebut dengan teliti Tapi ia tidak dapat melihat kelebihan dari manusia tersebut Dan tak sengaja bayi ansantai melihat mata raja tersebut Eh, apakah kata-kata bayi ansantai langsung terpotong oleh gong tanru Benar, ia bisa melihat satu hari ke masa depan Tapi ia tidak bisa menggunakannya setiap saat Ia hanya bisa menggunakannya 6 bulan sekali Sehingga dari itu kerajaan manusia mampu bertahan dari kepungan monster, iblis Iblis gelap dan bintang Kata gong tanru sambil melirik ke arah si yu Hem, berarti saat ini ia menggunakan kemampuannya itu Gumam bayi ansantai dalam hati Lalu mengalihkan pandangan ke arah raungan nomor 2 950 kristal emas Teriak raungan yang berasal dari ruangan nomor 2 1000 kristal emas Teriak iblis berkepala banteng Sangat miskin, 2000 kristal emas Ejek bayi ansantai Kau, tunggu setelah ini selesai aku akan mencincangmu hidup-hidup Teriak iblis berkepala banteng secara terang-terangan Heh, kau dari tadi banyak omong kosong Jika kau tidak punya uang lebih baik kau diam Kata bayi ansantai dengan nada dingin Kau, 4000 kristal emas Teriak iblis berkepala banteng kini mulai panas Tapi, setelah ia berteriak menyebut 4000 kristal emas Keheningan langsung terjadi Sementara bayi ansantai kini sedang terkekeh kecil Karena provokasinya berhasil Melihat semua orang diam Iblis berkepala banteng itu langsung melirik patriarknya Yang kini berwajah dingin Ada apa? Tanya iblis tersebut kepada salah satu tetua yang di sampingnya Apa kau tidak sadar dengan tawaranmu yang berlebihan? Bisik tetua tersebut Iblis berkepala banteng itu seketika membeku selama beberapa saat Lalu pandangannya beralih ke arah ruangan nomor 5 Aku akan membunuhmu Teriak iblis tersebut yang kini auranya keluar sepenuhnya Tapi hanya seperkian detik Karena patriark iblis berkepala banteng langsung menghentikannya sambil berkata Mulai sekarang kau lebih baik diam Kau dilarang bicara selama pelelangan berlangsung Jika kau melanggar aku tidak akan segan-segan lagi menghukummu Terima kasih kepada tetua di karena menawar sampai 4.000 kristal emas Saya akan langsung mengantar arak legendaris ini ke ruangan Anda Kata sang manajer berusaha menahan kegembiraan di dalam hatinya Iblis berkepala banteng yang selalu berselisih dengan bayan bernama Dikie Setelah itu lelang kembali berlangsung dan kini lelang mulai berjalan lancar tanpa adanya perselisihan Walau bayan juga berusaha memprovokasi ras iblis dari tawar-menawar Tapi mereka tetap menanggapi dengan santai walau dengan suara sedikit dingin Hingga arak ke-10 Baiklah, ini arak terakhir Siapapun yang menawar paling tinggi seperti biasa ia yang akan menjadi pemilik arak terakhir Dan juga aku memiliki sedikit informasi jika arak terakhir sedikit lebih banyak dan lebih kuat dari kesembilan arak yang telah terjual Kata sang manajer tersenyum licik Sang manajer langsung membuka tutup botol pil yang berisi arak Dan seketika aroma yang jauh lebih kuat dari arak sebelumnya dapat dirasakan oleh semua orang Menteri Perdagangan langsung bergumam Ini dia arak yang aku minum beberapa saat lalu Hem ternyata ini yang membuatku bingung sebelumnya Ternyata decang ini cukup licik menjual 9 arak ibarat 80% dan yang terakhir arak 100% terbaik Aku harus mendapatkan arak ini Gumam Menteri Perdagangan dalam hati Sementara orang-orang kini masih diam Cukup lama mereka diam hingga Menteri Perdagangan berteriak keras 3000 kristal emas Mohon para ahli suci berikan kesempatan saya untuk mendapatkannya Setelah berteriak Menteri Perdagangan dengan sopan berkata Wah, wah, keributan seketika terjadi lagi Namun ini yang paling menggemparkan bahkan teriak para peserta lelang terdengar sampai ke seluruh kota netral Orang-orang yang berada di luar yang tidak bisa masuk karena kehabisan kursi kini sungguh penasaran apa yang terjadi di dalam Sampai kemudian beberapa kelompok berniat masuk secara paksa Biarkan kami masuk untuk melihat apa yang terjadi di dalam Teriak salah satu dari ras binatang Benar, kami akan membayar lebih untuk biaya masuk Teriak salah satu iblis gelap Tapi para penjaga lelang tetap tidak membiarkan mereka masuk Sampai beberapa saat iblis yang bayan pukul tadi datang bersama beberapa orang yang cukup kuat Tapi ada satu ahli suci yang bersembunyi di balik bayang Bayan yang merasakan itu langsung tersenyum senang Pancingan utama Anda ternyata berhasil pangeran Bisik gong tanru Bayan tentu mengangguk santai Aku tahu jika pemuda yang kupukul dan iblis yang berkepala banteng yang aku provokasi pasti akan melapor ke perkumpulan gelap karena mereka satu kelompok Tapi tak kusangka ada banyak pengikut kaisar dewa kegelapan yang cukup kuat muncul Bahkan ada juga yang menunggu di luar kota Kata bayan menyeringai kejam Seolah menatap musuhnya kini seperti sebuah harta Apakah kita akan langsung membunuh mereka pangeran? Tanya gong tanru Tapi bayan langsung menggelengkan kepalanya Tunggu saat kita di luar kota Jangan membuat keributan di sini Kata bayan kini melirik Ziyu dan memikirkan akan menyuruhnya pulang atau ia akan menyuruh bawahannya mengantar Ziyu Sementara di acara lelang kini sedang gaduh Mereka mulai memperebutkan arak legendaris yang terakhir 4.300 kristal emas Teriak ketua klan iblis banteng Hei aku tidak akan mengalah walau kita sama-sama iblis 4.350 kristal emas Teriak-patriak klan iblis kelelawar Jangan lupakan kami 4.400 kristal emas Teriak klan monster yang berkelapa rubah Ras iblis gelap juga tidak akan mengalah Kami tadi mengalah kepada kalian untuk mendapatkan arak legendaris sebelumnya tapi kali ini jangan harap mendapatkannya 4.500 kristal emas Ucap suara lembut dari iblis suci Yang berada di ruang VIP nomor 2 Heng, walau ras iblis memiliki Kau kira kami takut Jika kau ingin berperang kami layani Teriak ketua klan binatang lalu menambahkan 5.000 kristal emas Jika ada yang berani menawar lebih lagi kami tidak segan untuk memeranginya Heh, binatang jelek kau kira kami takut untuk berperang 5.100 kristal emas Teriak ahli suci dari bangsa monster Namun berbeda dengan klan monster berkepala rubah Perdebatan terus berlanjut Bayan yang mendengar itu kini mengerutkan keningnya dan bergumam Apakah mereka selalu mengandalkan status yang mereka sebagai ahli suci untuk mulai berperang? Mereka juga tidak memikirkan para prajurit maupun rakyat mereka masing-masing Yang akan menderita jika benar terjadi perang gara-gara sebuah arak Hei hei, itulah mereka pangeran Jika mereka menginginkan sesuatu, apapun akan mereka lakukan Dunia ini cukup unik bukan? Kekeh Gong Tanru Bayan langsung mengangguk dan berkata Jemput semua orang yang berada di ruangan VIP nomor 1 dan jangan sampai curiga Kata Bayan santai Gong Tanru langsung menghilang Tep-tep, tuan muda Kata Jingling, Hong Chu dan De Chang secara ragu-ragu Bayan mengangguk dan menjawab Ini aku Bayan kemudian melirik ke arah De Chang dan berkata Ambil ini untuk dilelang kembali dengan harga yang lebih mahal Dan bawa wanita ini pulang Bayan langsung menunjuk ke arah Ziyu Saat Bayan melihat Ziyu, ia melihat Ziyu kini menangis Sementara De Chang kini tertegun, tubuhnya bergetar keras Kakak, aku telah lama mencarimu dan tak kusangka kau dibawa oleh tuan muda Kata De Chang kini mulai menangis, air matanya tak mampu ia tahan lagi Bayan kini bingung, ia melirik ke arah De Chang dan Ziyu secara bersamaan De Chang adalah iblis murni sedangkan Ziyu setengah iblis setengah manusia Apa yang terjadi? Tanya Bayan ke arah Jingling dan Hong Chu Hong Chu langsung membisikkan sesuatu ke telinga Bayan Bayan langsung mengangguk mengerti De Chang, mulai saat ini jagalah kakakmu Karena ia selalu takut jika aku bertanya Aku menemukannya menjadi pelayan di sebuah kedai Aku merasa tertarik dengannya karena ia bisa merubah auranya menjadi manusia sepenuhnya Dan terlihat sedang bersembunyi dari sesuatu Kata Bayan De Chang yang kini memeluk kakaknya langsung mengangguk dan berkata Terima kasih tuan muda Mulai sekarang aku akan menyuruh kakak tinggal di penginapan malam dan bekerja di sana Untuk masalah kedai itu nanti aku yang urus Tapi kakak sudah merasa nyaman tinggal di sana Dan pemilik kedai sangat baik kepada kakak Ia juga berusaha menyembunyikan identitas kakak Kata Ziyu merasa enggan Tidak, kakak harus menurut sekarang Aku tidak ingin kejadian yang lalu terulang lagi Untuk masalah siapa yang menculik kakak Aku dan para saudaraku yang akan menghancurkan mereka Kata De Chang dingin mengingat kakaknya diculik saat mereka masih muda Walau De Chang dan Ziyu tidak saudara kandung dan hanya saudara angkat Tapi De Chang sangat menyayangi kakaknya seperti kakak kandungnya sendiri Begitu juga dengan Ziyu yang menyayangi De Chang sebagai adik kandungnya Ziyu hanya bisa mengangguk patuh kepada adiknya yang kini keras kepala Setelah itu Bai An langsung bertanya siapa yang menculiknya Dan menjawab jika yang menculiknya adalah perkumpulan gelap Mendengar itu De Chang semakin marah Tapi Bai An langsung menenangkannya Kalian pergilah semua ke penginapan malam terlebih dahulu Untuk Jing Ling biarkan ia di sini dulu karena aku mempunyai beberapa urusan Jangan lupa bawa mereka juga Kata Bai An melirik ke arah Tulong dan yang lainnya Dengan patuh mereka langsung pergi sambil memberitahu Tulong dan yang lainnya Karena Bai An kini memiliki rencana lain sehingga ia meminta semua kembali Tapi Tulong langsung berlari ke arah ruangan Bai An Walau sudah dihentikan oleh para saudaranya Tapi Tulong yang kini sepenuhnya sadar tidak terhentikan Brak, Tuan Muda, aku sangat mengkhawatirkanmu Kata Tulong menangis Eh, kau cengeng sekali Ejek Bai An Tapi Tulong menghiraukan ucapan Bai An Ia kini duduk sambil menyodorkan tangannya Apa? Tanya Bai An sengaja kesal Walau ia tahu apa maksud Tulong Heeh, tentu saja jatahku selama tiga hari Kau tahu aku yang paling menderita Sampai-sampai mereka semua merantaiku Tentu saja aku meminta imbalan Dengus Tulong Bai An langsung melambaikan tangannya Memberikan satu tong sedang berisi arak dan berkata Kembalilah dulu ke penginapan dan bersiap-siap Karena semua harta kita telah menunggu kita untuk mengambilnya Mendengar itu Tulong langsung terkekeh Hei hei, aku tidak sabar ingin melihat harta tersebut Tulong langsung berjalan keluar dengan santai Kini hanya Jing Ling dan Gong Tanru yang tersisa Saudari Jing, aku akan membuka segel kultifasimu Tapi kau harus bekerja sama denganku Jangan karena sebuah dendam kau langsung pergi menyerang mereka Aku tidak ingin kau bertindak sembarangan karena aku tak ingin kau terluka Kata Bai An menatap Jing Ling dengan serius Jing Ling langsung diam selama beberapa saat dan berkata Baiklah aku akan mengikuti rencanamu Tapi aku sendiri yang membunuhnya dengan tanganku sendiri Bai An langsung mengangguk dan melirik Gong Tanru Gong Tanru langsung menyegel tempat tersebut Jing Ling langsung tertegun Kau, senior Gong Tunjuk Jing Ling terkejut Walau Gong Tanru mengenakan jubah penutup kepala Tentu ia langsung tahu siapa pria di depannya ini saat menggunakan formasi Karena alasan Jing Ling menjadi budak dan pergi ke gurun monster adalah sebenarnya mencari Gong Tanru Kau mengetahuiku Hem padahal sudah ratusan ribu tahun aku tidak keluar Tapi tak disangka ada yang mengetahui nama asliku Kata Gong Tanru dengan santai Tentu saja aku tahu Karena kakekku dulu sering bercerita tentangmu dan kehebatanmu Bahkan aku tahu kau telah melebihi tingkat kekuatan dunia ini Kakek juga berasumsi kau sekarang sudah mencapai dewa abadi Kata Jing Ling terkejut Gong Tanru mengangguk dan berkata Aku hanya mempunyai satu murid dari ras iblis dan sekarang ia telah mati Kalau tidak salah depannya juga Jing Jing Tian kalau aku tidak salah Benar dia adalah kakekku Kata Jing Ling bersemangat kini berjalan ke arah bayian dan mengabaikan bayian yang kini tersenyum pahit Paman Gong kau buka saja segelnya Sementara aku akan Sebelum bayian menyelesaikan ucapannya Sebuah ledakan terjadi Bom Sialan Jika aku tidak mendapatkan arak yang terakhir Aku akan membunuh siapa yang mendapatkannya Teriak ketua iblis banteng dan tetua bintang secara bersamaan Mendengar itu semua ahli suci langsung mendengus kesal Sementara bayian kini menyeringai dan berkata Heh, kau pikir karena dirimu seorang ahli suci terus bisa berbuat seenaknya Apa kau tidak menyadari banyak ahli suci yang tersinggung oleh ucapanmu itu? Sungguh bodoh membuat diri sendiri dalam kematian jika para ahli suci bergabung menyerangmu Maka, bayian tersenyum mengejek ke arah ketua iblis banteng dan tetua bintang Itu benar, kau mengira karena kau seorang ahli suci yang cukup kuat bisa seenaknya saja menindas dengan nama klanmu Jika kau ingin menyerang ayo klan monster akan melayanimu Dengus patriak klan monster berkepala rubah Ia adalah kakeknya Yao Jing Itu benar, jika kami bekerja sama kau kira akan mampu melawan kami Walau kita sama-sama iblis Teriak ketua iblis kelelawar dengan marah sambil menatap tajam ke arah ketua iblis banteng Kalian akan menyesal telah meremehkan aku Dan kau, tunjuk iblis banteng ke arah bayian Kau akan mati setelah keluar dari kota netral Tidak mungkin kau akan berdiam diri di sini saja Ancam ketua iblis banteng Bayian langsung tersenyum tipis lalu menjawab Kau tenanglah, aku tahu siapa saja yang memburuku Tidak perlu menungguku Aku yang akan menunggu kalian nanti di arah barat luar kota Termasuk kau yang berada di ruangan VIP nomor 2 Mendengar ras iblis yang ditunjuk Iblis suci yang dikenal Jing Ling langsung mendengus dingin Walau ia tidak pernah mengatakan sesuatu Tapi mereka selalu merencanakan sesuatu Dan rencana mereka telah diketahui oleh bayian Heh, ternyata kau cukup jeli juga kakek tua Seandainya kau jauh lebih muda Mungkin aku akan berpikir ulang untuk membunuhmu Karena aku membutuhkan seorang pelayan di kandang babiku Kakek iblis suci tersebut Bayian langsung tertawa kecil Kau tenang saja Kebetulan aku mempunyai beberapa budak yang haus akan belayan ras iblis Jika aku membawamu mungkin mereka akan senang melayanimu Kakek bayian Kah, kau kurang ajar Berani sekali kau melecehkan ratu kami Teriak iblis suci pria dengan geram Sudah, biarkan saja ia puas bicara Dan jangan terpancing oleh provokasinya Karena semakin kau melayani ia dibacara Semakin kau akan dibaut marah Kata ratu iblis baru dengan dingin Sementara ketua iblis banteng Dan tetua iblis banteng Yang sempat beradu mulut dengan bayian Kini menatap bayian dengan penuh kebencian Di panggung kini sang manajer hanya diam saja Ia tak peduli apa yang mereka perdebatkan Yang ia pedulikan adalah keuntungan dan barang yang ia lelang laku Untuk masalah kerusakan ia tinggal memperbaikinya Karena Tonya De Chang mempunyai banyak cara memperbaiki rumah yang rusak tanpa biaya Ehem-ehem, tuan-tuan sekalian Apakah kalian sudah selesai berdebat? Tanya senak manajer tersenyum sebaik mungkin Semua orang dan orang yang berada di ruangan VIP langsung menatap ke arah sang manajer yang terlihat santai Sehingga salah satu dari ahli suci bebas berkata Apakah kalian tidak malu melihat manajer lelang naga dan Phoenix begitu santai melihat tindakan kekanak-kanakan kalian Ia bahkan sampai tersenyum melihat ruangannya yang dirusak oleh kalian Itu benar Apa gunanya kalian para ahli suci yang merusak barang milik pelelangan dan tidak mengganti rugi Mau ditaruh di mana martabat kalian yang seorang ketua dan tetua Ejek bayian Heng, kesabaranku ada batasnya Jika kau bicara sekali lagi, aku bersumpah akan membunuhmu di tempat ini Kata Patriar Klan Iblis Banteng dan ketua binatang secara bersamaan sambil menatap ganas ke arah bayian Ah, aku takut sekali, kekeh bayian Kau, teriak ketua Klan Iblis Banteng langsung berdiri dan ingin melesat ke arah bayian Tapi sebuah suara langsung menghentikannya Apakah kalian semua tidak memandangku sebagai penguasa kota? Dari tadi kalian ribut bahkan mengeluarkan aura kalian Apakah kalian tidak mengingat perjanjian yang telah lama dibuat? Tanya penguasa kota dengan suara cukup besar Suaranya menggema di ruangan tersebut Orang-orang yang tingkat kekuatannya berada di bawah Dewa Jenderal pasti akan mengira penguasa kota berada di sini Tapi sebenarnya ia tidak berada di sini Melainkan ia berada di istananya Jika kalian ingin membuat keributan silahkan di luar kota ini Kata penguasa kota kemudian suaranya lenyap Hehehe, penguasa kota ini cukup cerdas juga Ia tak ingin seorang ahli suci mati di kotanya Makanya ia langsung menghentikan ketua Tlan Iblis Banteng Gumam Bai An terkekeh kecil Hem, dia salah satu pengikut Nyonya Ling Dia sebenarnya belum mengetahui keberadaan pangeran Ia mengatakan itu tadi karena merasakan keberadaanku di sini Dan aku sengaja melepas keberadaanku agar rencana pangeran tidak gagal Kata Gong Tan Ru kini mendekat ke arah Bai An Bai An langsung melirik ke arah Gong Tan Ru Kemudian beralih ke arah Jing Ling yang kini kekuatannya kembali Tapi Jing Ling masih bermeditasi untuk memulihkan energinya Bai An kini mengangguk saat merasakan tingkat kekuatan Jing Ling Yang berada di Panglima Dewa Berlian Bintang Empat Puncak Yang sebentar lagi akan menembus ke bintang lima awal Jika seseorang mencapai tingkat Panglima Dewa Emas Maka ia akan diberi gelar ahli suci oleh orang-orang yang ada di dunia ini Itulah yang Bai An tahu dari cerita Jing Ling beberapa saat lalu Setelah itu Bai An mengalihkan pandangannya ke arah beberapa ahli suci yang sangat membenci dirinya Untung Gong Tan Ru telah membuat formasi di ruangan ini Dan semua ahli suci hanya bisa merasakan Bai An saja Sedangkan Jing Ling dan Gong Tan Ru tidak bisa mereka rasakan Manajer Lelang Naga dan Phoenix Jadi tentukan siapa pemenang arak legendaris yang terakhir Lebih cepat diumumkan maka lebih baik karena mereka sudah tidak sabar ingin melihatku keluar dari kota ini Begitu juga dengan diriku yang tidak sabar ingin menunggu hartaku Kekeh Bai An langsung menyadarkan sang manajer yang melamun karena suara penguasa kota tadi Sementara para ahli suci yang tidak bermusuhan dengan Bai An hanya bisa terkekeh mendengar ejekan Bai An dan yang membenci Bai An langsung mendengus dingin Baiklah, harga tertinggi tadi adalah patriar klan monster dari klan rubah yaitu 6.500 kristal emas Apakah ada yang ingin menawar lebih tinggi lagi? Tanya sang manajer dengan senyum lebar Melihat semua orang diam Sang manajer langsung berkata Baiklah jika tidak ada yang ingin menawar lagi Maka saya umumkan pemenang lelang terakhir malam ini adalah ketua klan monster dari klan rubah Dan untuk barangnya akan langsung diantarkan kepada ketua sekarang juga Mendengar itu Bai An langsung melirik Jing Ling dan berkata Ayo kita keluar saudari Jing, sudah saatnya kita menjemput harta kita Jing Ling langsung membuka matanya Saat ia membuka matanya wajahnya langsung tersenyum melihat ke arah Bai An Waktu tiba juga, sudah cukup lama aku menunggu saat-saat ini tuan muda Kata Jing Ling langsung berdiri Bai An mengangguk langsung keluar dari sana menggunakan jubah bertudung Tak lupa Jing Ling juga menggunakan jubah bertudung agar tidak dikenali Saat Bai An membuka pintu Ketua dari klan rubah sudah berdiri sambil tersenyum seperti telah lama menunggu Bai An Ada apa ketua? Tanya Bai An pura-pura tidak tahu tujuannya Ehem, jika Anda mau kita bisa pergi bersama Tidak-tidak Aku akan langsung jujur saja, karena aku dan para tetua mungkin tidak mampu menghadapi serangan gabungan Dari beberapa ahli suci yang menginginkan arak legendaris yang terakhir Jadi aku mengajak Anda untuk bergabung untuk melawan mereka Mungkin dengan bergabungnya Anda, beberapa ahli suci lain ingin bergabung dan membantu kita Kata ketua klan rubah Bai An tidak langsung menjawab Ia pura-pura berpikir keras akan ajakan tersebut Menyadari hal tersebut, Patriar klan rubah langsung mengerti dan berkata Anda bisa tenang, saya pasti akan membayar mahal bantuan Anda ini Karena saya sadar jika mereka pasti mengincar klan saya lebih dulu sebelum bantuan tiba Tapi ketua, kenapa harus repot-repot meminta bantuan mereka berdua Terlebih lagi Anda membayarnya lebih baik kita langsung pergi saja Paling-paling mereka berdua akan langsung mati lebih dulu saat keluar dari kota Kata salah satu monster yang memiliki kekuatan tingkat Jenderal Mas Bintang Dua Puncak Benar mereka itu lemah Akan sia-sia kita meminta bantuan mereka berdua Kata salah satu monster yang jauh lebih mudah ikut merendahkan sambil mendengus dengan sombong Bai An yang mendengar itu ingin melambaikan tangannya Tapi Jingling langsung bergerak lebih dulu mengayunkan tangannya Crash, crash, ah Teriakan kedua monster yang Jingling potong tangannya sangat menyedihkan Kau sekali merendahkan tuan mudaku, maka kepalamu akan melayang Kata Jingling dengan dingin Ketua klan rubah maupun para ahli suci lainnya kini mengangat tidak percaya Pasalnya mereka tidak mampu bergerak lebih dulu membantu Jenderal mereka Kini Jenderal mereka telah kehilangan kedua tangan mereka masing-masing Ya walaupun mereka bisa menumbuhkan tangan yang hilang Tapi itu cukup memalukan bagi mereka yang merasa dipermalukan Kau, tunjuk salah satu monster ahli suci Namun dengan cepat patriak rubah bergerak lalu memukul kepala tetuanya sambil berkata dengan dingin Diam, mulai sekarang kalian lebih baik diam dan dilarang bicara tanpa Seijinku Setelah itu ketua rubah langsung melirik orang yang di belakang bayian dengan hati-hati Ia cukup familiar dengan aura orang yang berdiri di belakang bayian Tuan maafkan sebelumnya dengan tindakan tetua dan Jenderal saya Saya pasti akan memberikan Anda kompensasi atas penghinaan yang mereka lakukan kepada Anda Tapi, kata Jenderal dan tetua tersebut secara bersamaan Diam, kata ketua rubah dengan dingin Bayian yang melihat itu tersenyum di balik tudungnya Sungguh seekor rubah, ia sangat pandai bersandiwara, gumam bayian Dengan cepat bayian melambaikan tangannya Itu tidak apa-apa, saya bisa saja menolong Patriark Tapi Patriark harus menyerahkan setengah harta yang Anda punya dan harus mengikuti instruksi saya Bagaimana? Kekeh bayian Patriark rubah langsung menggertakkan giginya karena rencananya gagal oleh ulah tetua dan Jenderalnya Awalnya Patriark rubah berencana untuk membunuh bayian dan orang yang di belakang bayian Jika mereka telah menang bertarung atau akan mengorbankan bayian saat bertarung nanti Dengan menyuruhnya lebih dulu maju melawan para ahli suci yang menghadang jalan mereka Tapi rencananya dapat tercium Hem, orang tua ini ternyata lebih licik dan pintar dari yang aku duga Aku kini tidak boleh menyinggungnya Tapi jika ada kesempatan membunuhnya maka aku akan langsung membunuhnya Dan yang paling dikhawatirkan adalah bawahannya ini Sepertinya aku tidak dapat mengalahkannya seorang diri Gumam Patriark rubah dalam hati Baikah, ini adalah setengah dari harta saya Anda dapat menghitungnya lebih dulu Kata Patriark rubah kini menyodorkan cincin penyimpanannya Bayian langsung mengambilnya tanpa sungkan dan bergumam dalam hati Seandainya kau bukan kakeknya wanita bodoh itu Aku sudah membunuhmu rubah tua Terima kasih atas kebaikan hati anda ketua Kekeh bayian dan langsung memasukkan cincin peremberian Patriark rubah Setelah itu ia kembali berkata Baiklah rencananya cukup gampang Anda bisa lebih dulu berangkat dan saya akan mengikuti beberapa menit setelahnya Karena ada beberapa tikus yang harus saya pancing keluar juga Kata bayian dengan santai Tapi bagi ketua rubah dan tetua rubah Mereka langsung menggertakkan giginya dengan keras Bahkan gertakan gigi mereka dapat didengar oleh bayian Tentu mereka paham maksud bayian Mereka pergi lebih dulu Artinya mereka harus siap-siap menyerahkan setengah pasukan mereka lebih dulu Sebagai tumbal sebelum kedatangan bayian Bahkan mereka curiga bayian mungkin tidak akan datang menolong mereka hingga mereka mati Kau kurang ajar Tidak tahu terima kasih Tunjuk ketua rubah dengan amarah yang meledak-ledak Diam Teriak ketua rubah Ia kemudian menatap bayian dan berkata sambil berusaha menahan kemarahannya juga Saya yakin Anda adalah orang yang menepati janji Saya akan menunggu Anda di luar bagian barat menuju kota monster Setelah itu mereka langsung pergi tanpa menunggu jawaban bayian Ketua rubah yakin jika ia tetap berdiam diri Maka amarahnya yang sudah ia tahan akan langsung meledak-ledak Sementara bayian kini terkekeh Tuan muda, kau sungguh licik Aku tidak menduga akan hal ini Kata Jingling sambil tersenyum kecil Hehehe, demi harta kita harus mencoba bertahan dari segala cobaan Kekeh bayian kemudian berjalan keluar dengan santai Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Saat berjalan keluar bayian menghubungi tulong melalui telepati Jika ia harus menyerang perkumpulan gelap terlebih dahulu dan pancing keluar kota Karena bayian kini merasakan mereka telah kembali Itu terjadi mungkin para anggota perkumpulan gelap dan beberapa ahli suci mereka mendengar penguasa kota bicara tadi Mereka kembali karena takut kelompok mereka akan ketahuan oleh penguasa kota Maka dari itu bayian menyuruh tulong memancing mereka keluar Saat bayian menapakkan kakinya di luar pintu pelelangan naga dan phoenix Ia langsung merasakan beberapa mata sedang mengintainya Hehehe, mereka sudah tidak sabar menyerahkan harta mereka sehingga mengirim mata-mata Mereka sungguh baik hati Kekeh bayian menyeringai kejam Jingling yang berada di belakang bayian langsung bergidik nyeri mendengar tawa bayian Ayo kita keluar, ajak bayian kepada Jingling Jingling langsung mengangguk tapi pandangan matanya beralih ke arah mata-mata dari ras iblis Jingling langsung menjadi dingin Tep-tep, cukup lama mereka berjalan santai yang diikuti oleh cukup banyak mata-mata dari berbagai ras yang ingin membunuh bayian Saat sudah mencapai tengah kota, bayian langsung tersenyum saat mendengar suara ledakan Mereka sungguh kejam, padahal aku hanya menugaskan memancing target utamanya keluar Tapi sik botak itu tak segan-segan menghancurkan markas mereka, gumam bayian Setelah bergumam bayian melirik Jingling, setelah mengangguk bersama Dengan cepat mereka menghilang dari tempat mereka berdiri Bahkan mata-mata yang selalu mengintai bayian langsung terkejut Padahal tingkat kultifasi mereka cukup tinggi, tapi mereka tidak bisa mengikuti pergerakan bayian Ayo kejar, jangan sampai kehilangan jejak Teriak iblis berkepala banteng dan beberapa mata-mata dari ras lain secara bersamaan Mereka langsung bergerak cepat dari atap ke atap Sementara bayian dan Jingling kini sudah sampai di depan pintu gerbang kota netral Bersamaan dengan sampainya Tulong dan De Chang Tuan muda, mereka ada di belakang dan sangat banyak Aku tidak menduga mereka sebanyak itu, kata Tulong dengan semangat Bayian menyeringai Ayo kita sambut dan tunggu harta kita datang, kata bayian langsung melambaikan tangannya Bayian, Jingling, Tulong dan De Chang langsung menghilang bertepatan dengan datangnya para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan Tep-tep, mereka cepat sekali menghilang, cepat keluar kejar mereka Mereka pasti tidak jauh dari luar kota, kata salah satu ahli suci yang pernah bayian lihat Semua pengikut Kaisar Dewa Kegelapan, salah satunya perkumpulan gelap langsung keluar tanpa halangan dari kota netral Karena mereka memiliki beberapa anggota yang mereka taruh sebagai penjaga di sana Sementara bayian dan para bawahannya kini sedang bergerak cepat ke arah barat dengan santai Tulong dan De Chang, kalian berdua jangan terlalu gegabuh saat bertarung Karena pasti ada beberapa ahli suci yang tiba-tiba bergerak menyerang kalian saat aku dan Jingling sedang bertarung Ingat kalian harus waspada, kata bayian memperingati Tulong dan De Chang Karena bayian tahu jika Tulong cukup barbar dan De Chang memiliki dendam dengan perkumpulan gelap karena menculik adiknya Tidak jauh dari jarak bayian kini klan rubah Beberapa ahli suci seperti ketua iblis kelelawar dan raja manusia sedang bertarung dengan klan iblis benteng, ras binatang dan beberapa ahli suci lainnya yang menginginkan arak legendaris Hei, kau pengkhianat, aku akan membunuhmu, teriak ketua klan iblis kelelawar kepada semua ketua iblis kelelawar yang mengkhianatinya Hei, siapa suruh kau bergabung dengan manusia hina dan klan rubah yang kami benci, ejek tetua tersebut Patriar klan iblis kelelawar langsung mendengus dan menyerang semua tetua tersebut karena terbawa emosi Mati kalian, teriak ketua iblis kelelawar dengan pedang terhunus ke arah depan beserta aura Panglima Dewa Berlian Bintang 3 awal Ketiga tetua iblis kelelawar yang kekuatan mereka sama, yaitu Panglima Dewa Berlian Bintang 1 awal langsung menggabungkan kekuatannya untuk menahan serangan ketua mereka Bom, Patriar klan iblis kelelawar langsung mundur tiga langkah, sedangkan ketiga tetua mundur sepuluh langkah, yang berarti terlihat ketua klan iblis kelelawar masih lebih unggul Sementara ketua rubah kini sedang terluka cukup parah, karena ia juga dikhianati oleh dua tetua dan beberapa jenderalnya Salah satunya adalah tetua yang sempat beradu mulut dengan bayian Alasan mereka karena ketua mereka lebih memilih bayian dari mereka Kini Patriar monster rubah dan beberapa tetua yang setia hanya bisa menahan amarah karena kepungan klan iblis banteng dan beberapa ahli suci lainnya Hei hei, kau menyerahlah Patriar, biarkan aku menggantikanmu menjadi Patriar selanjutnya karena tidak mungkin orang tua itu datang membantumu Terlebih lagi kekuatannya itu hanya jenderal dewa saja Ejek tetua yang sempat beradu mulut dengan bayian Patriar monster rubah langsung menatap tetua tersebut dengan dingin Karena tetua itu yang menusuknya dari belakang saat ia sedang bertarung dengan ketua iblis banteng dan satu tetuanya Kau akan menyesal karena telah berhianat, kata ketua monster rubah dengan dingin Sementara raja kerajaan manusia terlihat masih baik-baik saja dan sedang mendekat ke arah ketua monster rubah Tep-tep, kau tenang saja ketua, ia pasti akan datang dan membunuh mereka semua, kata raja kerajaan manusia dengan yakin Heh, seorang raja manusia yang menjijikan mengharapkan pria tua bangsat itu datang membantu Yakinlah bahwa aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri, teriak tetua iblis klan banteng dan tetua klan rubah bersamaan Tepat setelah ucapan mereka selesai Selas, kepala tetua klan rubah langsung melayang dengan darah muncrat seperti air terjun Sementara tetua iblis klan banteng kedua tangannya terjatuh tanpa ia ketahui Ah, semua orang langsung membeku dan sadar setelah teriakan tetua klan iblis banteng Heh, kalian berdua ingin membunuhku Menyelamatkan nyawa kalian saja tidak bisa Kata Bai An menyeringai dan tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka Bai An kini melayang seorang diri Sementara Jing Ling tidak jauh darinya kini sedang bertarung dengan ras iblis dan dilindungi oleh Gong Tan Ru Anda akhirnya datang, teriak ketua monster rubah dan raja kerajaan manusia dengan semangat Kau, aku akan membunuhmu, teriak beberapa tetua iblis banteng langsung maju menyerang Bai An Bai An mendengus dingin Ia langsung menghilang dan muncul di salah satu tetua iblis klan banteng sambil mengayunkan pedangnya Trash, Bai An kembali menghilang dan muncul lagi di depan tetua iblis klan banteng Trash, beleduk Kepala mereka langsung terjatuh dan menggelinding bersamaan Semua ahli suci langsung terpanah Ada yang bergidik nyeri, ada yang tubuhnya bergetar keras Tingkat raja dewa, teriak patriar klan iblis banteng Itu adalah tingkatan dewa setengah abadi yang sulit untuk ditembus oleh mereka semua kecuali dunia setengah dewa terkuat Karena dunia mereka terkuat di urutan puluhan, lebih tepatnya urutan ke-60 dari 100 urutan terkuat dunia setengah dewa Hanya 10 dunia setengah dewa terkuat saja yang bisa menembus kekuatan raja dewa ini Satu tahapan saja sangat sulit untuk ditembus, apalagi satu bintang Karena satu bintang memiliki tahapan awal, menengah, akhir dan puncak Mendengar teriakan itu, semua ahli suci menelan ludah mereka sendiri Sementara yang berada di pihak Bai An kini tertawa bahagia Ayo serang mereka, kita mempunyai seorang senior yang telah lama bersembunyi Kini mau membantu kita, teriak raja kerajaan manusia dengan semangat Serang, teriakan para prajurit dan beberapa ahli suci dari berbagai ras langsung dengan semangat menyerang musuh mereka Sementara ketua klan iblis banteng langsung mengeluarkan sebuah token untuk berteleportasi Bai An yang melihat itu langsung bergerak cepat Selas, walaupun Bai An terlambat membunuhnya Tapi tangan kanan ketua klan iblis banteng kini terpotong oleh pedang Bai An Yang ia sengaja aliri sedikit energi semestanya agar tubuh yang terpotong tidak bisa tersambung kembali Bai An juga yakin jika ketua klan iblis banteng akan mengamuk karena tangannya tidak bisa tumbuh lagi Setelah itu Bai An langsung bergerak membunuh ketua iblis banteng lainnya yang memiliki julukan iblis suci Tapi, tak lupa juga Bai An mengambil cincin penyimpanan tetua yang ia bunuh Bai An juga membunuh tetua iblis banteng yang sempat beradu mulut dengannya Awalnya Bai An berniat menyiksanya lebih dulu, tapi ia mengurungkan niatnya Setelah itu, Bai An langsung bergerak membantu tulong dan decang yang kini dikepung oleh perkumpulan gelap Karena tujuan awal Bai An adalah sebenarnya para pengikut kaisar kegelapan Bai An muncul di depan monster suci yang pernah Bai An lihat Dengan cepat Bai An mengayunkan tangan kanannya yang dialiri energi semestanya Tebasan Ashura, gumam Bai An dengan dingin Menyadari bahaya, monster tersebut langsung ikut mengayunkan pedangnya Tebasan kegelapan tanpa batas, teriak monster suci tersebut Tereng Saat pedang mereka bertemu, monster suci tersebut langsung melotot dengan tubuh bergidik neri Krak-krak, kreis Bai An pedang Bai An langsung menghancurkan pedang musuhnya dan membelah dada monster tersebut Tapi Bai An tidak berhenti begitu saja Ia sekali lagi mengayunkan pedangnya karena ia tahu para pengikut kaisar dewa kegelapan sangat kuat dan sulit mati Tebasan Ashura tingkat kedua, gumam Bai An Aura di pedang Bai An berubah seketika Monster suci yang menjadi pengikut kaisar kegelapan yang tadi pura-pura mati Langsung bangun dan mencoba merobek ruang untuk kabur Tapi dengan cepat Bai An ikut menutupi jalannya untuk kabur Kah, tau menguasai hukum ruang juga, kata monster suci tersebut dengan pandangan terkejut Crash, tubuh monster suci tersebut langsung musnah menjadi debu Bai An juga dengan cepat mengayunkan tangannya ke arah tempat kosong Tebasan Ashura, gumam Bai An Bilasan energi akibat tebasan Bai An langsung melesat Bam! Suara perisai langsung meledak beserta seorang iblis bertanduk empat dan mempunyai tangan empat terpental mundur Apa kau tidak lelah terus bersembunyi? Kata Bai An menatap tajam pengikut kaisar iblis yang terkuat Bai An juga melesat ke arahnya Pedang Bai An kembali terayun ke arah iblis bertanduk empat tersebut Sementara iblis yang sedang menyetabilkan diri akibat terpental Kini harus mengeluarkan tombaknya dengan cepat sambil menatap tajam ke arah Bai An Kau mempunyai sesuatu yang kami cari Ucap iblis bertanduk empat dengan suara serak Bai An terkekeh kecil Kau tidak akan dapat mengirim informasi bahwa aku mempunyai energi semesta ke ketua dan orang di belakangmu Aku tahu bahwa ketuamu juga dikendalikan oleh pengikut kaisar kegelapan yang sebenarnya Kata Bai An dengan cepat mengayunkan pedangnya Tebasan Ashura tingkat kedua, gumam Bai An Iblis tersebut langsung mengayunkan tombaknya Tombak kematian tanpa batas, teriak iblis bertanduk empat Brak, saat pedang dan tombak bertemu Bai An langsung mengerutkan keningnya karena tombak iblis di depannya adalah tombak tingkat tiga yang sangat jarang muncul Tapi Bai An tidak memikirkannya Ia langsung mengalirkan lebih banyak energi semestanya ke pedang klan Bai yang ia gunakan Tebasan membelah langit, gumam Bai An kini menggunakan teknik berpedang yang diajarkan oleh ibunya Ling Mei Melihat itu dengan cepat iblis bertanduk empat menggunakan teknik terkuatnya Teknik kaisar kegelapan Penghancur dunia, teriak iblis bertanduk empat Dua energi dari pedang dan tombak langsung membuat badai dan membuat para ahli suci mau tidak mau menjauh sejauh mungkin Pedang Bai An langsung melesat lebih cepat dari yang iblis tersebut duga Selas, bom, kah, kau akan menyesal telah memusuhi kami Teriak iblis tersebut sebelum meledak Heh, sebaliknya kau yang akan menyesal karena telah mengganggu ketentraman keluargaku Aku bahkan akan mencari sampai ke akar-akarnya siapa yang telah mengganggu keluargaku di masa lalu Aku yakin para dewa itu tidak mungkin bergerak jika tidak ada yang mendukung dari belakang atau yang menggerakkannya Suatu hari nanti aku akan membongkar dan memusnahkan semuanya, kata Bai An dengan dingin Pandangan matanya kini sangat tajam Setelah itu Bai An langsung menghilang dan membunuh target utamanya yaitu para tikus-tikus yang mengaku pengikut kaisar dewa kegelapan Bai An kini terlihat seperti dewa kematian Ia membantai semua pengikut kaisar dewa kegelapan tanpa pandang bulu Orang-orang dari berbagai ras kini semua tertegun Tapi mereka juga bersemangat karena kini tahu bahwa ada beberapa dari ras mereka yang berhianat dan menjadi pengikut yang mereka benci Yaitu kaisar dewa kegelapan Sementara Tulong dan Decang kini sudah tidak bertarung lagi Tapi mereka semua menjarah dan mengumpulkan harta yang tuan muda mereka bunuh Bahkan ada beberapa iblis maupun monster yang ikut membantu mereka mengumpulkan harta rampasan dan memberikannya kepada Tulong dan Decang Mereka melakukan itu berharap bisa menjadi pengikut Bai An Dari mana mereka tahu jika Tulong dan Decang adalah pengikut Bai An Itu karena Tulong berteriak tidak jelas dengan kata Itu adalah tuan muda Tentu saja beberapa dari mereka percaya dan tidak mungkin berbohong Karena mereka yakin jika Bai An akan membunuh orang yang menjual namanya Tapi beberapa pihak juga tentunya tidak percaya Bai An kini berdiri di tengah lautan mayat pengikut kaisar kegelapan Matanya tertuju ke arah Jing Ling yang sedang bertarung dengan dua iblis suci yang tersisa Tapi Jing Ling kini hampir menuntaskan pertarungannya Kemudian pandangannya beralih ke para ahli suci yang kini telah selesai bertarung Itu karena ahli suci yang ingin merebut arak legendaris langsung menyerah Dan para pengkhianat dari klan mereka masing-masing juga ikut menyerah Dan ada yang langsung dibunuh seperti ketua monster rubah yang membunuh para pengkhianatnya Sementara ketua iblis kelelawar kini melumpuhkan para tetua yang berkhianat dan menyiksanya Pangeran, seperti yang anda bilang, aku sudah menyegel tempat ini agar mereka tidak bisa mengirim informasi melalui telepati atau batu komunikasi Gong Tanru tiba-tiba muncul di samping Bai An Tapi tidak ada yang memperhatikan kehadiran Gong Tanru Bai An langsung mengangguk Rencana utamanya kini berhasil dan rencana keduanya kini belum sepenuhnya berhasil Bai An tiba-tiba tersenyum dengan mata cerah Untung tidak ada bawahan Bai An yang melihat senyum itu karena Bai An masih memakai tudung kepala Jika mereka melihat senyumnya, maka mereka akan langsung mengutuk Bai An yang gila harta Tep-tep, Jing Ling langsung datang bersama salah satu iblis suci Tapi iblis suci tersebut kini terluka parah dan kultifasinya juga disegel oleh Jing Ling Kenapa kau tidak membunuhnya? Tanya Bai An heran Dia bukan orangnya, dia adalah adik kembarnya Jawab Jing Ling dengan dingin Bai An langsung melirik iblis tersebut dan tersenyum Huh, ternyata dia hanya umpan Dan aku merasa sedikit aura kegelapan di bajunya Yang berarti kakaknya juga menjadi pengikut kaisar dewa kegelapan Sungguh menarik, kata Bai An Iblis suci yang mendengar itu langsung mendengus dingin Kakakku tidak mungkin menjadi pengkhianat Apalagi tunduk kepada orang yang kami sangat benci dan itu adalah musuh bebu yutan kami Kata iblis tersebut dengan pandangan benci Tentu Bai An mengerti jika elemen cahaya iblis suci sangat memusuhi kegelapan Hah, apa yang kau mengerti? Dengus Jing Ling lalu menambahkan Seandainya kau ikut serta dalam pemberontakan dulu Aku pasti akan membunuhmu Tapi aku tahu kau cukup menentang kakakmu dan cukup benci pengkhianatan Heng, bunuh saja aku Dengus iblis suci tersebut Saat Jing Ling ingin membalas Dengan cepat Bai An berkata Eh, bukannya kau ingin membuat aku menjadi pelayanmu Tapi kenapa aku merasa sekarang itu berbalik Ejek Bai An langsung membuka tudungnya Saat Bai An membuka tudungnya Jing Ling, ketua suci, tulong dan decang yang baru saja datang langsung terngangam melihat ketampanan Bai An yang cukup mengerikan bagi mereka Kah, kau sebenarnya masih muda dan seorang manusia Kata ketua suci tersebut tergagap sambil darah terus keluar dari hidungnya karena tak bisa menahan ketampanan Bai An Ketua suci tersebut mengira Bai An adalah orang tua Tapi pikirannya jauh melenceng Gong Tanru yang pernah melihat Bai An juga ikut tertegun kembali Sementara Jing Ling kini mukanya tiba-tiba memerah Entah apa yang ia pikirkan Berbeda dengan tulong Wow, tuan muda aku tidak menyangka tiga hari kita tidak bertemu perubahmu kini jauh berbeda Teriak tulong kagum Bai An yang menyadari perubahan wajah semua orang langsung bingung Pasalnya ia juga lupa tentang perubahan pada wajahnya Beberapa saat kemudian ia langsung teringat hal tersebut dan dengan cepat memasang tudungnya lagi Tak lama kemudian, para ahli suci, ketua monster rubah, ketua iblis kelelawar, dan raja kerajaan manusia langsung datang Untung saja mereka tidak melihat wajah Bai An Jika mereka melihatnya pasti akan terjadi kegaduhan di seluruh dunia Tep-tep, tuan terima kasih atas bantuannya Kami tidak tahu harus berkata seperti apa Kata ketua monster rubah membuka suara lebih dulu Bai An seketika tersenyum lebar Rencana kedua akhirnya dimulai Gumam Bai An Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih Terima kasih